Berkenaan dengan keluarga, anak, istri Sebenarnya yang pokok adalah Keridoan dan kecintaan Allah Ta'ala Dalam hal ini, Hadrat Masih Maudalai Salam Telah menjelaskan metodenya Beliau pernah bersabda Tidak ada salatku Yang didalamnya tidak dipanjatkan doa Untuk istri dan anak-anak Keluarga dan teman-teman Beliau A.S. berdoa kepada Allah Ta'ala Ya Allah, jadikanlah mereka sebagai kurrata'ayun Yaitu penyejuk mata bagiku Dan langkahkanlah mereka di atas keridoanmu Yaitu jadikanlah mereka berjalan di atas jalan Yang sesuai dengan kehendakmu Diriwayatkan ketika Mia Mahmud Atau Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Durdalahu Anhu Masih anak-anak Dan tengah menuntut ilmu Di Ta'limul Islam High School Diberikan satu pelajaran di sekolah Yakni diperintahkan Untuk membandingkan Antara ilmu dan harta Mia Mahmud terus memeras otak Untuk mendapatkan jawabannya Dan akhirnya beliau belum mendapatkan jawabannya Tibalah waktu makan Dan Hadrat Masih Maud A.S. juga Seperti biasa Hadir untuk makan bersama di rumah Mia Mahmud bertanya kepada adiknya Mia Bashir Ahmad Coba kamu jawab Apa yang lebih baik Apakah ilmu atau harta Saat itu Mia Bashir tidak bisa menjawab Seketika mendengar itu Hadrat Masih Maud A.S. bersabda Mia Mohonlah ampunan kepada Tuhan Bukanlah ilmu yang lebih baik Bukan juga harta Melainkan Karunia Tuhan